PSSI kembali menyita perhatian publik, bukan soal dituntut bertanggung jawab atas tragedi kanjuruhan maupun soal anggotanya yang menolak mundur. Ada lagi aksi baru PSSI, yakni menggelar fun football bersama FIFA tepat saat penanganan tragedi kanjuruhan belum selesai. Masyarakat menyoroti kegiatan ini, mengingat korban tragedi kanjuruhan masih ada yang berjuang sembuh di rumah sakit. Bahkan kabar terbaru, ada lagi korban tragedi kanjuruhan yang meninggal dunia hari ini, Jumat 21 Oktober 2022. Permaja yang baru berusia 17 tahun ini meninggal dunia setelah sekitar 20 hari dirawat di RSUD Saiful Anwar. Fun football PSSI bersama FIFA sendiri dilaksanakan di Stadion Madia Jakarta pada semasa 18 Oktober 2022 malam. Kegiatan ini mendapat kritik masyarakat, termasuk Minkopol Hukam Mahfud MD. Mendapat kritik keras, jurubicara ketum PSSI Ahmad Riyad pun angkat bicara. Ahmad berdalih, fun football ini dilakukan atas permintaan mendadak dari Presiden FIFA Gianni Infantino. Karenanya, sebagai penerima tamu FIFA di Indonesia, PSSI merasa tidak bisa menolak permintaan itu. PSSI bahkan mengunggah pernyataan Gianni Infantino yang tetap berduka, namun mengingatkan kembali bahwa sepak bola seharusnya membawa kebahagiaan.